Oke gue, hari ini kita akan mengolah olahan spesial dari daging sapi kurban gue Nah oke gue, kita olah daging sapi itu menjadi olahan yang spesial dan lejat gue Kita gas kan gue Oke gue, ini biasa kita nyari buat bikin tungku nya gue Oke gue, seperti biasa Kita bikin buat tungku nya gue Oke Salah, ini udah dibuat nih Kita siapkan dulu kayu bakarnya gue Tuh, ada lumayan Kita cari lagi, sedikit lagi gue Kita langsung gas kan gue Tama-tama kita potong-potong dulu Daging sapinya gue Biar jadi banyak gue Oke gue, kita potong lagi Biar gak ketebalan Biar nanti pas direbusnya Empuk gitu gue Dan gak lama-lama gue Nah gitu, kendal Nah jadi jangan terlalu tipis Jangan terlalu tebal juga ya Ukurannya segini aja Oke gue, kita langsung Gas kan gue Langkah pertama Kita nyalakan dulu apinya gue Ya Taruh Lalu kita nyalakan apinya gue Ya Oke gue Pertama-tama Kita rebus dulu Dagingnya Biar empuk Mungkin ini Memerlukan waktu yang cukup lama Biar dagingnya benar-benar empuk gue Nah oke gue Kita tunggu sebentar lagi Tadi Kurang lebih Kita Satu jam setengah ya Merebus dagingnya Nah Ini udah kelihatan benar-benar Mau Apa Mateng Mateng Akhirnya udah benar-benar Magolak Tinggal cek Apakah empuk atau tidak Dagingnya Kalau udah benar-benar empuk Kita angkat Dan kayaknya Ini masih belum empuk gue Ya Masih lanjut Merebusnya gue Dasken Nah gue Ini kelihatannya udah empuk Teksturnya Ini gak terlalu Lot Berarti ini udah Benar-benar Mateng gue Kita angkat gue Bentar Kita angkat dulu Kita cari dulu Udah daunan gue Yang nyempal gue Kita tiriskan terlebih dahulu Kita persiapkan Seperti biasa Tiga buah Tiga buah Tiga siung Bawang putih gue Jadi kali ini kita tidak memakai bawang merah gue Karena Bubunya tidak pakai bawang merah Kita iris Bawang putihnya gue Ya Irisnya tidak perlu tipis gue Yang sedang-sedang aja gue Lalu kita tambahkan sedikit jahe gue Ya jahenya segini aja gue Kemudian Kita pakai Biji pala gue Nah kita tambahkan sedikit Biji pala gue Oke Kita langsung gas kan gue Dagingnya Terlalu Lebar Dan Meral Jadi Kita potong-potong Yang gedenya gue Tadi lupa Nah Panas Yang ini kita potong Biar kecil-kecil gue Nah gue Lihat Nah Udah kecil gitu Kita siapkan bumbu buat Masakannya gue Gas gen gue Oke gue Kita nunggu minyaknya sampai panas Kalau udah panas Kita masukin bawang dan Biji pala Setelah jahe yang tadi udah diiris gue Kita goreng Kita tumis ya Kita tumis sampai mateng Kalau keliatan udah mateng sini Lalu kita masukkan daging Dan air rebusan daging yang tadi Masukkan dikit Kuah kaldu Kuah kaldu Kuah kaldu nya gue Nah Bisa banyak-banyak ya Seperti biasa Masukkan garam Penghidap juga Kita aduk dulu Kayaknya airnya ini kurang Nah Oke gue Lies Lies Kemudian kita masukkan kecap gue Biar lebih nikmat Biar lebih mantap Ya Kecapnya kita Satu dua aja Kalau yang kecil ya Tuh Duh Kita aduk-aduk Dan tunggu sampai kecap Dan bumbu-bumbunya meresap Dan bumbu-bumbunya meresap gue Kita tunggu sampai mateng gue Gas ken gue Oke gue Oke gue Ini kayaknya udah mateng gue Tuh Kita langsung angkat gue Oke gue Oke gue Kita tuangkan gue Oke 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 Bistrik Bistrik sapi gue Ini Bistrik sapinya udah mateng Kita langsung eksekusi Kita langsung sikat gue Bismillahirrahmanirrahim Sayang Seribu sayang Karena apa Kita lupa Bawa nasi gue Tapi gak apa-apa ya Ini Kita di Tambul Ini tambul Nah Baik ditambul lah Kita cobain gue ya Hmm Beneran Bumbunya meresap Sampai ke Dalam-dalam Dagingnya gue Dan Sektur Dagingnya Bener-bener Empuk Karena tadi Kurang lebih Kita rebus Selama Satu jam Setengah Hampir Mau Dua jam Ya Satu jam 45 menit Tadi kita Ngerbusnya gue Hmm Mantep Mantep Banget gue Apalagi Gue pake Nasi ya Pasti bakal Enak banget Cuy Tuh Lihat Saking empuknya Kita bisa potong Pake senok gue Hmm Tidak usah pake pisau Ya Hmm Ini saking empuknya Dipotong Pake senok Juga bisa gue Tuh Ya Tuh Nah Kita eksekusi lagi Gue Hmm 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 Diparanya Gue Oke gue Jadi Jadi kalo mau empuk Kalo mau bener-bener Menyerap Bungunya Kita ngerbusnya Harus kurang lebih Satu jam 45 menit Gue Hmm Bunga-bunga peda gue Hmm Hmm Satu dagingnya Ya Bener-bener empuk Hmm Hmm Menapisan gue Nah Ini ada Lemak-lemaknya Kayak enak gitu Yang ini gue Kalo daging sapi Yang enak itu Campur lemaknya Hmm Enak banget gue Hmm 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 kalau dari luar negeri itu disebutnya stigeti ya yang itu kayak gini ya tapi kalau di kita ini sempurna ini rasanya benar-benar nikmat kokona teman-teman Arek mau? Arek itu. Oh hati-hati tadi ngomong Arek itu. Boho kalau Pak ingin buat kameramen loh. Arek itu juga. Terserah. Terserah. Mohon maaf banget ya. Saya lupa sampai ini saking enaknya sampai-sampai saya lupa buat nyesain buat kameramen gue. Maaf banget nih. Nah sakingkan terus konten-konten selanjutnya akan lebih menarik lebih seru dan lebih heboh bukan nama gue. Karena ini buat kameramen ya detiknya bayinya orangnya. Iya, iya sok. Oke gue sakingkan terus konten selanjutnya. Jangan lupa apa gue. Gas kena. Gas kena gue.